Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seandainya anda seorang laki-laki, anda seorang ayah, anda seorang pemimpin keluarga Minimal harus berwasiat seperti hanya wasiat Luqman terhadap putra-putrinya Terhadap anak-anaknya Dalam Quran surat Luqman ayat 17 Alhamdulillahimnasaitan rajim bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Anak-anakku Dirikanlah salat Ajaklah mereka berbuat yang ma'ruf Berbuat yang baik Segala mereka dari segala kemungkaran Dan bersabarlah Dengan segala sesuatu yang menimpamu Sesungguhnya Itu adalah hal yang paling utama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam surat Luqman ayat 17 Ada empat wasiat yang harus disampaikan oleh sang ayah Yang pertama Yang diwasiatkan bukan pesawahan Buka karta Bukan Yang paling utama Adalah salat Ya bunaya hakim sholat Dirikanlah sholat Karena sholat merupakan Ibadah yang vital Di yaumal hisab nanti Yang pertama kali disampaikan oleh Allah adalah sholatnya Jika sholatnya baik Maka amalan-amalan lainnya pun baik Jika sholatnya rusak Maka amalan-amalan lainnya pun ikut rusak Kemudian Wasiat yang kedua Wakmur bil ma'ruf Ajaklah mereka dalam kebaikan Tetapi sebelum Mengajak Kepada mereka Kita sebagai seorang ayah Wajib memberikan contoh Ya Usia kita terus Semakin lama Semakin menua Katakanlah mulai dari balita Remaja Dewasa 30 tahun 40 50 60 tahun Bahkan lebih Seiring Usia semakin tua Penyakit pun Semakin berdatangan Mata yang tak menjelas Melihat Tampak jauh Telinga Bisa mendengar jelas Kemudian Pisi kita kuat Sekarang semakin lemah Itu sebenarnya adalah Peringatan dari Allah Apakah kita sadar Dengan peringatan itu Atau malah kita Malah berleha-leha Usia kita tidak akan lama Semua yang hadir Semua yang mendengarkan Video Bang Juhan ini Sedang menunggu Diwafatkan oleh Allah SWT Mudah-mudahan kita semua Diwafatkan Dalam keadaan Huzul khatimah Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Kemudian wasiat yang ketiga Wanha'anil mungkar Segala mereka Dari perbuatan mungkar Ku'ang pusakum Wa'alikum naro Jagalah dirimu Dan keluargamu Dari api neraka Ini lebih Lebih cenderung Tepatnya kepada Seorang Bapak Seorang Bapak harus Bisa menjaga Perbuatannya Alaknya Yang bisa dijadikan Contoh oleh Istri dan anak-anaknya Kemudian Setelah mampu Menjaga diri Jagalah Keluarga Keluarga Sang ayah Wa'yah Nak Apa yang dilakukan Anak Apa yang dilakukan Isri Itu dia Malahisab Nanti diminta Pertanggung jawabannya Oleh Allah SWT Kemudian Yang terakhir Wasbir Alam Asyabat Bersabarlah Dengan segala Sesuatu yang menimpa Diri kita Salah satu Di antaranya Allah mempunyai hak Menyuruh kita Untuk sholat Bersodakah Beramal maruf Dan hai mungkar Mau sholat Mau zakat Mau sodokoh Itu perlu Kesabaran Kalau semua Muslim Tidak bersabar Tidak ada Satupun Yang mungkin Datang Untuk sholat jumat Tidak ada Satupun Yang mungkin Datang Untuk sholat Berjamaah Karena ada Rasa sabar Yang diberikan Allah Maka Mereka Mengamalkan Segala Perintah Allah Kemudian Apabila Seorang Hamba Allah Mampu Mengamalkan Mendirikan Sholat Beramal Beramal maruf Nahi mungkar Bersabar Dalam Setiap Kejadian Itu adalah Bekal Yang Paling Utama Inna Dalika Min Azmil Umur Mudah-mudahan Kita semua Kaum Bapak Mampu Berwasiat Seperti Wasiatnya Luqman Al-Hakim Yang diabadikan Oleh Allah Dalam Quran Yang kita kenal Dengan Surat Luqman Barakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh